Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Balena. Program ini selalu menghadirkan orang-orang yang kadang-kadang punya susuk, melakukan santet, pesugihan, punya jimat. Kamu sendiri pernah gak sih ada yang ngasih atau pernah memiliki jimat gitu? Pernah ada yang ngasih. Jadi waktu itu aku lagi bikin video klip di Pelabuhan Ratu. Dan kenapa bikin video klipnya di Pelabuhan Ratu? Karena temanya juga judulnya juga Pelabuhan Ratu. Karena saya juga orang suka bumi kan, jadi mengangkat nama budaya Pelabuhan Ratu. Oke. Dan dari situ selesai syuting, lagi nunggu yang lain syuting juga. Ada satu kakek-kakek lewat di depan aku kayak gitu. Entahlah itu siapa kakek-kakeknya gak ngerti. Tiba-tiba ada satu buah kelapa yang dari laut itu udah kebawa ombak gitu. Pas di depan aku terus kakeknya lewat, ternyata dia bawa golok kan. Dia bawa golok, Neng ada kelapa kata dia gitu. Oh iya, dia ngomongnya Sunda, Neng ada kelapa. Oh iya kakek, mau ambil aja gitu kan. Terus kata dia, sini saya belah ya kata dia. Oh iya boleh, silahkan nih belah. Karena itu kan bukan punya aku kan. Ya udah pak, bawa aja kakek gitu ya. Terus dia buka, ternyata di isinya itu gak ada kosong, gak ada apa-apa. Cuman ada satu batu permata warnanya hijau tapi kecil. Dalam kelapanya yang baru dibelahi tuh? Iya, hijau warnanya kecil. Terus kakeknya bilang, yaudah Neng ini buat Neng aja. Dia belahi gitu. Oh enggak apa, buat bapak aja. Gak apa-apa, ditelen aja. Dia bilang gitu kan. Ditelen? Suruh ditelen sama aku. Habis itu, kok ditelen ya pak? Dan saya gak mikir apa-apa dan gak kepikiran apa-apa gitu kan. Ya udah ini bagus, telen aja gak apa-apa. Ya udah. Sadar gak sadar, akhirnya aku telen itu batunya. Iya yang batu ijo, kecil, aduh kecil banget deh. Ijo, ijo gitu deh. Terus aku telen, udah sesaat itu bapaknya pamit pulang, yaudah pak silahkan. Udah lewat. Aku dengan saudara aku satu, masih di pinggir pantai. Dia masih ngelamun, kok aku bisa ya nelen batu itu. Kok kenapa aku mau gitu kan, masih mikirin gitu. Satu, kakek-kakek lagi ada lewat lagi satu. Dia pakai apa? Namanya? Turban. Turban. Tudungan apa? Tutup kepala. Topi caping. Iya, iya. Terus pakai tongkat gitu, dia jalan lagi. Agak bongkok sih kakek-kakeknya. Terus dia jalan lagi, lewatin ke depan aku lagi. Dia nanya, Neng lagi apa? Dia tanya kayak gitu. Oh iya kek, ini lagi nunggu temen aku, lagi syuting. Oh Neng syuting juga disini. Iya, saya syuting juga disini. Oh gitu, yaudah. Misi ya kakek, numpang lewat. Oh iya, Mangga silahkan gitu. Tapi ini Neng buat Neng ke tadi gitu. Apa ini kek? Enggak, buat Neng aja. Dia ngasih kacang, kacang sama kulitnya satu biji kacang. Oh, aku pikir, ini kakek-kakek kasihan banget ya cuma punya satu biji kacang aja. Dikasih ke aku gitu kan. Aduh kasih. Ya udah, Mangga ya, saya pulang lagi. Eh kek, tunggu dulu. Karena posisinya itu aku lagi pake celana pendekan, pake kaosan doang kan di pinggir pantai gitu. Aku nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Tadinya aku mikir, aduh kasihan nih kakeknya nggak punya uang kali ya gitu. Akhirnya aku nanya ke saudara aku, eh kamu punya uang nggak? Dia lihat disakunya, ada cuma 20 ribu. Dia bilang, yaudah sini deh aku bilang. Kayak ini buat kakek ya. Terus kakeknya, ah nggak usah, nggak usah. Silahkan kamu simpen aja, kata dia gitu. Enggak, enggak, ambil aja. Buat nanti minum kayak di jalan. Aku bilang gitu. Oh yaudah. Dia ambil tuh uangnya, udah dia lewat. Ya udah, Mangga ya, saya pamit. Ya silahkan. Dia lewat, udah. Terus aku ini kan masih jongkok nih sama saudara aku itu. Sampai nanya lagi, ini apaan ya gitu kan. Kok kacang, pas aku gigit, kok nggak bisa digigit ya gitu. Terus aku buka-buka, kok nggak bisa dibuka. Ada batu kan, batu-batu kecil gitu. Terus aku ketuk-ketuk, oh ternyata ini batu. Dan plek banget itu persis kacang banget, kacang tanah. Kacang tanah kan bulit-bulit kayak gitu, isinya dua. Tapi itu nggak bisa, nggak bisa dibelah. Batu. Batu, tapi berbentuk persis banget kayak kacang tanah kayak gitu. Berikut ini, partisipan yang akan hadir adalah seorang pria yang mengaku memiliki peliharaan gaib. Wow. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Dion. Selamat malam, Mas Dir. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sebagai pedagang. Usaha sendiri artinya? Betul. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini mau menanyakan. Saya mau menumbalkan Roy. Hmm? Mau menumbalkan Roy? Iya. Kenapa? Karena... Kalau saya bisa menumbalkan orang yang lebih sakti... Ilmu saya akan tambah sakti. Kalau udah sakti buat apa, Mas Dian? Kalau sakti pedagang saya laris. Mas... Saya mau tanya jualannya jualan apa ya? Saya jualan si goreng. Jadi supaya laris Anda pakai tumbal gitu? Betul. Pernah menumbalkan orang sebelumnya? Sudah. Gimana caranya? Dalam ilmu saya, saya satu bulan itu menumbalkan satu orang. Iya. Secara perlahan. Anda merasa mampu menumbalkan Roy gitu? Mampu. Karena saya membawa... ...we gombel saya ini. Saya sudah menumbalkan orang sebanyak 15 orang. Wow. Jadi awal ceritanya gimana? Berarti sudah 15 bulan? Iya, betul. Gimana cerita awalnya? Ceritanya saya... ...dikasih tahu sama teman. Bahwa di... ...salah satu gua... ...itu ada... ...tempat yang sakti... ...untuk menjadi kaya. Terus Anda datang ke situ? Iya, betul. Anda lakukan apa di dalam situ? Saya selama sebulan... ...bersemedi di sana. Cuma? Satu bulan? Betul. Gak makan gak minum? Enggak. Saya makan kelelawar. Kelelawar? Mentah? Oke, kalau gitu... ...kami akan ajak Anda bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan... ...Roy Kyoshi. Sebelumnya, tim mata batin... ...sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan... ...kepada Roy Kyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca... ...berdasarkan angka yang kami berikan. Dion... ...tinggal di rumah bernomor 60. Dia terlahir tanggal 27 Juli 1984. Sosok yang pandai... ...namun keras kepala... ...dan selalu ingin menang sendiri. Mata hatinya telah dibutakan oleh harta. Dia telah rela... ...mengorbankan keluarganya. Saya melihat... ...Dion telah dipengaruhi oleh sosok gaib... ...yang dia pelihara. Saya melihat... ...beberapa pocong... ...mengelilingi... ...saya. Bisa jadi ini adalah yang mengikuti Dion. ...saya. Selamat malam. Silahkan duduk. Apakah dia baik-baik saja ya? Dia tampak... ...tidak menghargai... ...saya. Dion... ...terakhir tanggal 27... ...bulan 7 1984... ...dengan nomor rumah... ...60. Dion... ...diikuti oleh mahluk gaib... ...OW Gombel... ...dan menumbalkan banyak orang... ...sudah 15 korban... ...untuk... ...membuat dagangannya... ...yaitu nasi goreng... ...laris. Betul. Dan malam hari ini... ...apa maksud tujuan Anda datang? Saya mau menanyakan pada dia. Maksudnya? Kamu jangan sok pinter ya. Kamu bisa saya tumbalkan... ...untuk bulan ini. Karena... ...kalau saya menumbalkan orang yang sakti... ...keilmuan saya akan tambah sakti. Dagang saya akan tambah laris. Saya akan tambah kaya. Saya nggak pernah pernah... ...masalah... ...personal dengan... ...mas... ...siapa tadi? Dion. Bahkan ini pertama kalinya... ...saya ketemu dengan mas Dion. Entah ada salah di pikiran saya kah... ...atau di pikirannya mas Dion... ...ya di sini. Saya ngeliat dagang... ...dara-dara-dara-dara-dara-dara-dara... ...numbalin orang yang... ...punya kemampuan khusus. Itu tujuan datang kemari. Betul. Biar laris dagangannya. Betul. Karena saya sudah bosan hidup susah. Saya pengen tambah kaya. Iya mas. Iya kami ngerti. Tapi... ...biasa aja ngomongnya, ngobrolnya. Jangan. Kamu jangan ngotot-ngotot saya ya. Jangan emosi. Nggak usah mas. Nggak usah marah-marah. Nggak usah ngotot. Santai aja. Bisa. Bisa. Di sini ada security juga. Jika tidak bisa ter... ...ber... ...apa namanya. Tidak bisa kooperatif. Tidak... ...iya tidak kooperatif. Sudah mengendalikan. Terpaksa harus... ...saya... Tapi... ...saya masih mau mendengarkan ceritanya. Mas Dion. Sebenernya apa yang membawa dia untuk... ...saya dikorbankan. Sebenernya hanya untuk kayakah? Atau untuk menambah ilmu? Saya masih nggak percaya sama kamu dong. Untuk menambah ilmu atau biar kaya atau gimana? Iya. Karena menurut... ...ajaran... ...yang saya sudah dalami. ...bahwa apabila saya menumbalkan orang yang sakti atau indigo... ...kesakti yang saya akan tambah sakti... ...dan saya juga akan tambah kaya. Itu. Makanya di sini saya datang... ...saya mau menanyakan itu kepada Roy. Kalau kamu sakti... ...mau numbalin. Tunjukin dong. Kalau kamu bisa. Kamu sekarang bisa apa? Bisa. Saya membawa woy gombel saya di belakang kamu. Ya, 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 ya. Ada, Roy. Ada di sekitar sini sih. Tapi bukan di belakang saya. Dia pindah-pindah. Mas Dion, Mas Dion. Kekayaan malah melupakan... ...logika ya. Iya. Logika malah gak jalan... ...dan akal pikiran manusia malah gak nyambung. Saya ingin bertanya pada teman-teman saya. Teman-teman? Ya, oke. Apa yang membawa Mas Dion datang kemari? Oh, oke. Mencari korban berikutnya. Agar ilmu saya tambah kuat... ...dan dagang saya tambah laris... ...saya harus menemukan orang satu bulan satu. Anda ngikutin... Dagang nasi goreng tadi. Iya, dagang nasi goreng biar laris... ...terus ngikutin kemauannya si... ...wewe gombel ini. Iya, betul. Saya pikir dagang yang besar, ya. Anda jangan meremehkan pedagang nasi goreng ya. Masih sudah ada tujuh sabang. Iya, bukan meremehkan. Cuman maksudnya gini... ...apapun yang Anda lakukan... ...pasti maksudnya Roy tidak... ...sepantasnya... ...ada nyawa yang dikorbankan. Iya. Saya suka makan nasi goreng abang-abang malahan. Iya. Lebih enak... ...tiba di mall. Itu saya masih... ...saya masih berpikir pakai logika saya loh. Kesabaran saya memang... ...sabar, tapi... ...gak bisa sabar kalau misalnya... ...apa yang ditumbahalin ya. Iya, masa... ...demi dagang nasi goreng... ...harus ada nyawa nggak sebanding dong? Karena saya dulu... ...jualan nasi goreng sebelum saya... ...mendalami ilmu hitam ini... ...dan saya tidak laku-laku. Dan saya tidak... ...bisa menambahkan pendapatan seperti sekarang ini. Kenapa nggak laku, Mas? Ya, maka dari itu saya mau... Setiap bulan? ...mencari ilmu untuk... ...agarlah dengan saya laku. Setiap bulan ada tumbalnya. Setiap bulan ada tumbal. Iya, setiap bulan satu orang tumbal. Dan saya... ...mengadakan ritual di rumah itu setiap... ...pertengahan minggu. Setiap malam rabu. Saya melakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Ritualnya saya... ...mengukulkan bunga tujuh rupa... ...dan dengan air yang saya dapat dari gua. Air ini berfungsi untuk apa ya? Air ini saya berfungsi untuk... ...saya campur ke nasi goreng itu. Hah? Agar nasi goreng saya tambah laru... ...tambah laris. Tambah laku. Mas, yang ditumbalkan itu itu siapa? Yang ditumbalkan itu... ...siapa aja yang membuat saya benci sama dia? Keluarga? Ada. Keluarga juga saya... ...saya sudah tumbalkan. Ada? Ada. Siapa? Sepupu saya. Oh, itu. Dan teman-teman saya yang saya anggap... ...dia... ...sudah menghina saya. Mas maaf, udah berkeluarga? Sudah. Kalau... ...masnya ini lagi ngambuk sama istrinya... ...berarti bisa ditumbalkan juga dong? Bisa. Saya butuh mangkok... ...singimbul saya. Aduh. Setega itu, Mas. Ya, betul. Karena saya... ...biar saya kaya ya. Karena saya sudah... ...biosan hidup susah. ...cuma anda mengambil cara yang... ...saya lihat kamu ada jimat ya di sana. Mas Dian keluarin jimatnya. Bawa nggak? Bawa. Bisa kita lihat? Bisa. Gimana? Saya taruh di belakang. Ambil. Bisa. Bad attitude. Parah. Bad attitude. Black. 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 Bad attitude. Attitude tuh apa sih? Kayak di bahasa Indonesia. Prilaku. Prilaku ya. Bad... Bad attitude aja sih menurut saya. Dan... ...dia memang punya kekuatan. Jadi... Oh tapi emang ada kekuatan ya? Yang mau lihat. Iya. Karena kan ada ritual, ritual. Satu ritual bisa datengin... ...berbagai macam makhluk lagi lain. Oh. Ini gimana saya? Saya butuh gelas. Sekali lagi di sini saya tekankan. Tidak ada yang... ...menyudutkan Mas Dion. Dan kita masih melayani dengan hal-hal yang baik. Coba dibuka dan kasih tau kita satu-satu tuh fungsinya apa? Iya. Ini adalah air yang saya dapat dari gua tempat saya bersemedi. Itu ditaruh di nasi goreng yang ada jual? Iya betul. Ini saya... ...taruh... ...tiap saya masak nasi goreng, saya taruh... ...sesendok. Boleh dilihat gak itu apa aja? Coba tolong dibuka Mas. Ini air yang saya dapat dari gua ya. Ini fungsinya untuk... ...saya campur ke nasi goreng saya. Agar laris. Itu air bersih? Dari gua Mas ini Mas. Jadi gak tau bersih apa enggak? Gak tau saya ini. Makanya dari gua ini saya dapat. Dan anda kasih ke pelanggan anda? Iya. Saya campur. Ke bumbu dan ke nasi goreng. Itu boleh dibuka satu-satu. Bisa. Kamu yang buka. Enggak saya yang mau. Silahkan buka. Fungsinya apa itu? Ini adalah... ...rambut kerah. Hah? Rambut kerah. Iya. Coba dibuka. Ini buka aja. Jangan disentuh ya, Bay. Nah. Disgusting. Yang satu lagi saya boleh liat, Kak. Yang ini batu-batu dari gua. Coba boleh dibuka. Siap. Mas Dion, Mas Dion. Masih muda tapi udah black magicnya. Udah tingkap. Eh. Batu apa sih? Tanah. Hah? Dari gua saya dapat. Kamu di gua tuh semedi gitu. Iya, semedi. Selama satu bulan. Saya terawang benda-benda ini bersifat negatif semuanya. Saya ngerasa di dalamnya banyak makhluk-makhluk halus juga. Genderuo, kuntilanak. Dan beberapa makhluk berambut panjang. Dan saya ngerasa... Iya, beberapa makhluk berambut panjang mendiami jimat-jimat tersebut dan bahkan airnya. Dan airnya itu diminum sama pelanggannya. Gawat juga ya. Betul. Saya ingin mencoba menetralisir aura negatif di sini. Saya punya temen-temen datang sekarang juga dong. Temennya Roy Kiosi semua datang kesini. Baik misi baik. Jadi Dion kemari mau numbalin saya. Betul. Silahkan. Saya nggak takut. Kamu jangan... Saya tidak begitu ya. Tengoklah. 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 Kamu jangan berlaku. Baiklah. Kamu juga. Saya bersikap sopan pada tadi. Kamu jangan macam-macam ya. Ini jimat saya ini. Saya nggak takut tumbalin saya sekarang. Saya mau tiba-tiba tiba-tiba. Sekuriti, setelah saya kelompok. Tengoklah. Tengoklah. Kau takut. Saya akan panggil. Maksudmu juga. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Panggil semuanya lagi, keluarin. Ayo datang semuanya. Terima kasih. Apa yang kamu liat, Roy? Apa yang kamu rasain, Roy? Saya... Pilih sementara, Bay. Saya ngeliat sesuatu di kepala saya. Ada apa, Roy? Iya. Ternyata banyak makhluk halus yang lain, ya? Yang mau datang ke sini, gara-gara dia? Iya, iya. Bentrok. Tolong fokus ya semua teman-teman di sini. Eh, makhluk halusnya itu siapa yang dia tumbalkan atau bukan? Makhluk halus biaran dia. Kan dia menerakkan kek ritual. Jadi banyak jin-jin yang datang. Termasuk... Kalau kalong wewe-we-an tadi. Menyeramkan sekali. Sangat menyeramkan. Saya yang ngeliat di sini. Dia mau ke arah kita. Oh, maksudnya kasih teror supaya kita takut? Iya. Mereka tuh teror untuk kita takut di sini. Gelombang pikiran saya menangkap. Hmm... Kita ini di teror sekarang. Itu yang saya rasain di sini. Itu suara apa, ya? Tanya aja, Mas Dion. Ini, ya. Saya udah acak-acak. Sekarang mau apa, Mas Dion? Di sini saya bukan menantang. Tapi bertanya. Jujur, ya, Dion. Saya pertama kali liat kamu gak respect lo. Karena attitude. Hmm. Dan attitude kamu itu benar-benar mengundang hawa makhluk halus. Tidak heran sih ya di sini ya sebenarnya. Dion ingin tunjukin niggle gue. Gitu. Iya, Mo. Betul. Karena selama saya 15 bulan ini. Jiwa saya sudah terpengaruh oleh makhluk halus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Apa sih? Itu lihat ya. Itu adalah salah satu bukti. Terror. Betul. Jadi, Sa, kamu jangan sok-sok sakti ya. Jangan sok pinter. Tidak ada yang sok di sini. Anda satu-satunya orang yang sok di sini. Dial kamu! Tidak ada yang sok. Salah, total. Benar-benar salah. Dan saya ngerasa... Salah. Jalan. Saya cuma bisa pesentuh aja. Terlepas kamu masih pengen saya... Numbalin saya atau tidak, terserah. Kalau saya tidak... Menumbalkan orang untuk bulan ini... Maka dagangan saya tidak akan laku... Dan saya tidak akan mendapatkan untung. Mas, nih. Diambil dulu deh. Sudah diambil. Sudah diambil. Tunggu, duduknya tuker aja. Sudah oke. Baik, Lena. Iya, Mas. Anda nggak capek ya, Mas Dion? Setiap bulan harus cari tumbal... Harus cari ada orang yang dikorbanin itu nggak capek? Tidak, tidak capek. Karena kalau saya tidak menumbalkan orang. Tapi saya sudah bilang... Bahwa dengan saya tidak akan laku. Saya tidak akan laris jagaan saya. Kalau saya sudah menumbalkan orang satu bulan satu. Oke. Dan saya akan laris. Sebentar, kita tanya Roy ya. Melalui vision kamu, yang kemulia apakah benar? Kalau dia nggak numbalin orang, dagangan yang nggak laku, Roy? Enggak juga. Rejeki kan semua dari yang di atas. Sudah di ngatur. Ini saking dia kemasukan setan aja. Apa pikirannya? Jadi, nggak bisa berpikir jernih bagaimana, bertata kerama, dan segala macem. Sudah di luar nalar. Kamu punya istri kan? Punya. Kenapa nggak istri kamu aja yang ditumbalkan? Karena masih ada orang-orang yang saya benci. Kalau kamu jahat, jahat sekalian. Istrinya lah yang ditumbalkan. Itu, saya tidak ngajarin ya, tapi saya bermain dengan logika. Kalau ingin kaya, mencari-cari orang, kenapa nggak ada orang dekat langsung? Bermain cari orang. Ya kan? Capek nggak? Secara logika deh. Pakai deh logika kamu. Bukan pakai suara atau dengkul. Pakai ini deh. Kira-kira, kamu satu saat nanti mungkin tuh, nombalkan istri sendiri. Bisa jadi. Tuh. Jangan ada hati nurani. Nggak salah. Mas Dion. Saya sudah mempercaya ajaran saya ini. Anda datang-datang, nyari tumbal, terus bikin kekacauan, cuma hanya pikir supaya nasi gorengnya laris, laris, laris. Betul. Tapi Anda nggak menghargai nyawa orang lain berarti ya? Tidak. Karena kalau saya tidak seperti itu, jiwa saya juga akan terancam. Lah, korbanin aja jiwa Anda sendiri. Iya. Tidak. Kenapa? Saya akan mengorbankan orang-orang yang saya sudah benci. Kenapa nggak nyawa Anda sendiri yang dikorbankan? Takut? Mecut dong. Karena saya masih ada orang yang saya benci yang akan saya korbankan. Dia akan masuk rumah sakit jiwa sih. Karena delusinya kuat banget. Gejala-gejala yang boleh lihat di sini, kalau semakin terus melakuin hal-hal yang itu, dia juga ada hukuman kriminal. Dan ketahuan. Saya nggak langsung. Dan saya ngerasa juga setelah ini rejeki nasi gorengnya turun. Kamu jangan salah tahu ya? Roy bisa, dia punya kemampuan melihat dengan visionnya. Jadi yang dia omongin, yang dia rasain, dan yang dilihat. Kalau saya kasih tahu kayak gini, tapi kalau masih ngehial, ya terserah. Hidup kan adalah pilihannya. Saya terus tetap untuk sabar, saya tidak pernah terpancing dengan emorsi. Karena tipikal saya adalah, ngapain mana-mana capek ya? Iya. Apakah Anda bisa bertanggung jawab apabila ada kansi tidak laris? Mas, laris atau nggaknya tadi udah dijelasin. Bukan dari begini-ginian. Rejeki udah ada yang ngatur. Tapi kalau misalnya Anda terus-terusan begini, numbalin orang, lama-lama nyawa Anda sendiri yang harus dikorbankan, yang ditumbalin. Tuh, saya minta air. Mas, dari itu saya mencari orang sakti untuk saya tumbalkan untuk bulan ini. Mas, punya agama? Punya. Apa? Cuma saya tidak menjalankan lagi agama itu. Aduh, Mas Jiru. Karena setiap hari di rumah saya, selalu ada malu-malu gaib yang menemani saya. Tuh. Pocong, ada. Termasuk ini? Iya. Istri tau? Dia datang ke sini. Tau. Sering ritual kayak gini istrinya tau? Tau. Mendukung? Mendukung. Karena dia saya kasih uang juga. Mas Jiru, gini deh Mas Jiru. Roy udah menyampaikan semuanya. Dan kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sedikit membuka hati Anda tapi keliatannya Anda sendiri menolak. Susah. Jadi, ya sekarang Anda gak bisa dapat tumbal hari ini. Gak ada. Mungkin seterusnya. Ya? Anda gak berhasil. Anda gak bisa. Saya yakin bisa. Apa? Anda boleh meninggalkan studio. Tidak. Karena sebelum saya bisa menumbalkan orang pada bulan ini, saya tidak akan menyerah. Ya, saya akan melakukan security. Tolong bawa cabutai deh. Saya akan keluar aja deh. Saya gak maaf! Udah. Kayaknya dia harus periksa kejiwaannya. adaptation. Sia. Tapi stres mungkin Udah gak ada hati nurani lagi ya kayaknya Berteman dengan mereka yang tak terlihat bukan suatu hal yang mudah Akan banyak tipu daya yang akan membuat Anda terlena Jika Anda tidak dapat mengendalikannya Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang menggunakan ilmu pengasihan Malam hari ini kami akan panggil dengan nama Samaran Kami persilahkan Anti Selamat malam Mbak Anti Selamat malam Boleh kami tahu apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ini mempunyai barang untuk sejenis cimat gitu ya Itu berbentuk cincin dan kalung Itu saya gunakan untuk pemikat untuk suami saya terutama dan untuk pekerjaan Biar semua saya itu selalu melihat saya tetap cantik Selalu sayang sama saya Dan untuk pekerjaan terutama biar saya itu untuk penglaris Untuk biar dapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bagus Yang sekiranya bisa menghasilkan Selama ini berhasil? Ya berhasil Cuman saya itu kadang-kadang yang belakang ini Yang membuat saya agak terganggu itu Di saat saya sendiri itu seolah-olah itu Kayak ada yang mengikuti saya gitu Ya seperti itu cuman saya gak tahu itu dari mana Cuman sejak saya pakai itu itu seolah-olah ada yang ngebayangin saya Ada yang ngikutin Kadang-kadang kan saya pulang malam juga gitu kan ya Bentuknya seperti apa Mbak? Suka apa ya Gak seperti wujud cuman kayak angin aja gitu Cuman kayak gak jauh gitu loh Mata perasaan saya itu gak jauh terlalu deket gitu Ada suara-suara yang berbisik kah atau gak ada? Gak, gak ada Cuman saya itu suka ketakutan aja Kalau di rumah sendirian atau itu yang sangat berasa gitu ya Dan menurut Anda itu dikirim orang atau karena jimat yang Anda Mungkin ya itu Mungkin dari jimat itu yang saya Makanya saya datang ke sini untuk bisa bebas gitu Oke Beneran mau bebas? Iya Walaupun jimatnya harus dilepas? Iya Taruhannya berarti suami Anda dan pekerjaan? Iya itu dia Makanya saya Gak Setengah tapi setengah Masih gimana ya Tapi bagaimana lagi Tapi saya mau benar-benar lepas gitu ya Gak terus-terusan seperti ini Dan saya itu juga merasa Berdosa gitu ya Untuk apa gitu gitu Jadi kayak ya Rasa-rasa takut gitu ya Jadi di hati saya itu Apa? Terus gitu loh mengejar gitu Kok saya begini Kok gak percaya sama suami gitu Oke Memang sebelumnya Kalau gak memakai jimat itu Pernah Apa? Pernah niatan bercerai Pisa atau gimana gitu? Enggak Saya hanya kekhawatiran aja ya Jadi Saya tuh pengen selalu di mata suami itu Tetap cantik Tetap Apa? Enggak Suami gak ke Kemanita lain Iya Terus menurut suaminya Seperti itu? Iya Jadi Menurut Anda Suami Anda Cinta karena jimat yang Anda pakai? Enggak juga ya Mungkin Ini hanya suatu kekhawatiran Saya sendiri Makanya saya Berusaha seperti itu Karena suami saya itu Juga pekerjaannya yang Selalu bertemu dengan Wanita-mita Cantik gitu ya Jadi Saya berusaha untuk Mempertahankan Keluarga saya Dan Apa? Untuk mengikat Suami saya aja Gitu Dan gak digunakan untuk orang lain? Enggak Hanya untuk suami saya dan untuk pekerjaan Itu aja Oke Pekerjaan suaminya apa? Pekerjaan suaminya? Pekerjaan suaminya Ada di Proyek Di proyek? Iya Di proyek memang banyak perempuan? Iya Kan suka keluar kota Iya Iya Jadi Saya ketakutan aja gitu Biar Tidak Apa? Suami saya itu Gak 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 Tapi sebelumnya Gak ada kan? Udah pernah Nah itu dia Pernah punya pengalaman Pernah punya Iya Iya Pernah Suaminya sama perempuan lain? Iya Jadi Trauma Iya 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 Betul Oke Oke Mudah 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 Ibu bisa mendapatkan jawabannya Dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Iya Kami persilahkan Anda untuk ceritakan semuanya kepada sahabat kami Iya Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Cepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Anti Terlahir tanggal 11 Juli 1974 Sosok pemberani Namun cenderung tidak sabar Saya melihat Dia menyimpan Beberapa jimat Yang mempengaruhi Anti Saya melihat Jimat-jimat ini Justru membuat Anti tidak percaya diri Dan saya melihat Adanya beberapa makhluk halus Mendiami Jimat-jimatnya Halo 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 Roy Malam Selamat malam Silahkan duduk Mbak Anti Mbak Anti dengan tanggal 11 bulan 7 1974 Nomor rumah 32 Anti punya jimat untuk mengikat suaminya Supaya tidak melihat perempuan lain Dia juga digunakan untuk pekerjaan Iya Dan saat ini ingin lepas Karena belakangan sering diganggu perasaan-perasaan yang tidak enak Iya betul Dan rela kalaupun jimatnya harus dilepas Tidak rela Masih ragu-ragu Saya lihat harusnya sih dilepas ya Mbak Anti Soalnya jimat-jimatnya itu powerful tuh yang saya lihat Kalau saya lihat dalam mata batin saya Cincinnya juga berpengaruh ya Iya Selain daripada cincinnya dan segala macem Saya kok ada yang melihat susuk di bagian tubuh kamu ya Dulu pernah nanem Enggak Masa sih Iya Enggak ada Saya mencium bawa susuk di bagian beberapa anggota tubuh kamu Mbak Anti Susuk Enggak ada Enggak ada Enggak ada Lalu hanya memakai aksesoris saja Iya Hanya berbentuk cincin dan Liantin ya Tapi udah gitu aja tuh udah magis banget ya Maksudnya kayak yang liat ya cincinnya Gelangnya gelang Semua Sama profetik Apa? Saya titipkan sama Boleh diambil kah? Iya Silahkan Kau Mempertahankan Itu cuma Paranoid takut kehilangan suami Iya Terlalu paranoid Kehilangan suami jadinya seperti itu sih Jadi kayak hilang kepercayaan Iya Makanya Iya Iya Aduh Itu gimana cara pakenya Mbak Anti Kalau itu kalau saya kerja atau itu saya bawa Saya ngerasa ada bau-bau ini loh aroma pekerja seks komersil sebelumnya Apakah itu betul? Jujur Iya Saya mencium ada aroma Peska Tapi itu sudah berlalu Apakah sekarang masih dilakon Oh tidak Saya sudah tidak seperti itu Ini juga jadi salah satu pemicu Untuk kamu punya banyak-banyak barang-barang antik ya Mbak Anti Ia Salah satunya Salah satunya Iya Untuk menangkap kelas kakap juga bukan? Iya Oh jadi pekerjaannya itu tuh Saya membaca itu dari raut wajahnya Mbak Anti Diam-diam makan dalam Dan saya merasa disini Waktu untuk dapetinnya itu aja harus yang kelas kakap sih Dan itu selalu berhasil bukan? Iya Itu yang saya rasain Dan saya melihat disini Dalam pandangan batin saya Kamu cek deh bagian payudara Ada penjualan Kamu pernah menangkap Bahkan Dan kamu rasain deh Ada salah satu penjualan di kaki ini Kiri atau kanan? Tidak ada Belum Iya Itu yang kamu lihat Itu yang aku lihat Tapi saya tidak bilang ini dari akibat Kamu menjadi Itu ya Peska Kemudian dapat hukum karamah Ini bisa saja terjadi oleh siapapun Namun hanya saja Kita lebih baik tahu lebih awal Kamu itu benar-benar harus jaga badannya Terutama di bagian payudara Iya Kemudian Berkaitan kembali Balik ke topik awal Jincin-jincin ini benar-benar Dipakai Untuk menarik Klien kan? Iya Coba salah satunya dimana Kalau dipakainya Ah Masih cepat kecil ya Cincin-cincinnya Oh Di tangan itu Iya Oh iya Itu akan memberi tangan klien Iya Klien Dalam tanda kutip itu kan Klien apapun lah Cincin-cincin yang lainnya juga sama Yang punya magic juga Iya Yang kalung itunya Sebenarnya kayak satu set deh Kalau dilihat warnanya Iya Kayak satu Satu kakak adik gitu loh Iya Satu rumpun lah Iya Satu genre Itu Kalau untuk suaminya gimana? Maksudnya? Iya Maksudnya ini digunakan untuk suaminya Apakah dikasih ke Dipakein Disimpenin Dikantongin Atau anda pake aja? Kalau di rumah saya pake Di rumah pake yang wangga apa? Ini Itu kalung kan? Iya Saya pake ini juga Kalau pergi juga Saya pake Yang umu-umu itu? Ini hanya aksesoris biasa Di sini Cincinnya? Oh iya Aksesoris biasa ini Cincin yang tadi dilepas sama yang ini? Iya Ini Ada isinya Ada isinya? Iya kamu liat gitu ya? Saya liat ada isinya Kan kalau dateng kesini Tadi sempat Dimension bahwa Ingin lepas semua dari gini-ginian Iya Artinya Barangnya akan saya sita Rela mbak Yang ini Yang ini Iya Semua kan Ruh? Semua Semua Tanpa terkecuali Tidak ada lagi Lagian juga ya Saya mencium aroma Kalau buka deh Di laci Lemari Saya ngerasa Ada beberapa barang Yang belum terdetekt Iya Atau tidak? Iya Barang apa ya? Kalau saya selalu koleksi Batu-batu Batu gitu ya Tapi Tidak ada barang yang selain itu Gitu Dan Banyak sekali fakta-fakta yang menarik Yang saya lihat di Di sini Batu-batunya itu masih banyak gitu Iya Itu yang saya rasakan Di sini Banyak Saya Cuman yang saya Untuk itu Cuman ini aja Tapi yang lain-lain kan Saya tidak tahu ya Itu dari mana Dari mana Cuman saya koleksi aja Kalau ini dari mana Batu-batu Beli Beli? Kau tahu ada isinya? Isinya baru saya isi Gitu ya Untuk Tadi pekerjaan Untuk pengasihan itu baru Isinya di mana? Di Di apain? Kurang tahu ya Untuk Itu kan Saya datang ke paranormal gitu Untuk di Itu Di Rajah Ibaratnya ya Tentu dikata ada kodamnya Gitu Oh diisi Diisi Iya Untuk Pengasihan Ada apa dengan tanggal 13 Desember Mbak Anti 13 Desember Gak Gak tahu ya 13 Desember Kau banyak lupa Banyak hal ya Kenapa Apa yang kamu lihat 13 Desember Terjadinya Insiden Saya kupas Habis-habisan Menelanjangi Mbak Anti Saya hanya butuh Kejujuran Saya tidak tahu Datangnya dari mana Dan kamunya siapa Dan Seperti apa Dan saya berharap Pula Apa yang saya katakan Iya Atau tidak Berdasarkan vision-vision saya Saya melihat disini Banyak sekali fakta yang ingin saya bongkar Namun Dibutuhkan kejujuran Tadi saya sudah membongkar PSK Kemudian batu yang banyak sekali Saya melihat juga Mbak Anti Kamu melakukan karma buruk Terhadap laki-laki Saya melihat Satu adegan Dimana laki-laki itu patah Harapannya gara-gara Mbak Anti Iya Atau tidak Iya Nanti saya akan jelaskan Baya satu persatu Oke Saya di kepala saya itu Ngelihat Laki-laki berharap banget Sama dia Udah serius banget Entah kenapa Anti-nya langsung kayak Menolak Menyingkirkan Jadi bikin orang sakit hati Meninggalkan gitu aja Dan sakit hati Tanya aja sama dia Benarkah? Iya Dan saya melihat Itu tidak Dilakukan sekali dua kali Namun Tiga Bahkan empat laki-laki Sering Putus Berapa? Putus cinta ya Putus asa Putus Kecewa Kecewa Oh Betul Betul Maka ini Dipermainkan Dipermainkan Di balik sosok yang Tidak terlihat Sebagai player Tapi saya membongkar Kamu sebagai player Tapi Saya tidak Memojokkan Mbak Anti Saya ingin hanya Mengkorek Korek Korek Terus Korek Terus Dan Saya akan sambungkan Solusi apa Yang cocok buat Mbak Anti Iya Itu berarti Karena menyakiti Dan Mempermainkan laki-laki Jadi bikin anda Ketakutan Suami anda melakukan hal yang sama Begitu kali ya Betul Ketakutan Ketakutan suaminya Melakukan hal yang sama Sama perempuan lain Jadi dia ikat Karena dia juga Dulunya Seperti itu Mainkan laki-laki Intinya sih Apa yang kamu tabur Itu apa yang Akan kamu tuai sih Mbak Anti Mbak Anti Maaf Kamu nih ya Saya kasih tau Ternyata suami kamu juga Ada jajanan di luar Tapi saya tidak mau Kamu respon baliknya Melakukan hal-hal yang aneh ya Kamu cuci tangan Kayak Udah keluar dari Gini-ginian Tapi kalau Lihat kejadian gitu Gue harus dibales Saya pengennya Kamu pas lagi ngeliat Mereka lagi Ketangkep basah nih Lagi chattingan Bahkan kau bisa Nangkep basah Mereka lagi Mereka lagi Mohon maaf ya Saya harus Bongkar semuanya Di Di Kepala saya Suami kamu juga Masih bermain api Betul Kamu ngerasa ya Iya Dari banyak pertanyaan Saya ngeliat dia Mengiakan semua Karena Memang betul Itu yang terjadi Terpukur 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 Iya Cerita kehidupan dia Satu orang Anak laki-laki Bahanti pun Saya Saya Liat Ini siapa ya Anak laki-laki Anak laki-laki Emang kamu Kamu Udah punya Anak Anak Aku gak punya Anak laki-laki Berarti Artinya Kita bisa Menduga Dari mana Apa pernah Aborsi Enggak Atau Suami anda Punya Anak laki-laki Bisa Bisa jadi itu ya Bisa jadi Soalnya Ini tuh sebenarnya Tinggal ketangkep Bahasa aja Kayak bom waktu Jeder Tapi Saya udah pesen nih Ke Banti Saya kan udah kasih tau Tapi janji dulu sama saya Enggak sama saya juga sih Sama diri sendiri Aku gak mau tuh Ada ribut-ribut Dan keributan Karena Dengan saya bocorin ini Bukan berarti Jadi Diungkit Biarin aja Apa yang terjadi Terjadilah Terus Untuk solusi Saya Untuk ini Saya Minta Terus bagaimana Untuk kedepannya Apa itu Barang-barang ini Biar saya Juga terlepas Semuanya Dari Semuanya Jadi Saya sudah Banti Mau berubah Enggak Iya Mau berubah Mau punya hidup Dan keluarga yang bahagia Enggak Iya Sudah punya putri Iya Satu Iya Usia 15 15 tahun Iya Saya minta madu Kalau suaminya Ternyata Melakukan kesalahan Seperti yang Anda lakukan Mau maafkan Gak bisa ya Saya gak tau ya Kayaknya gak bisa deh Dan akhirnya Masih terus Mengikat suaminya Dengan gini-gini ya Iya Itu Apa namanya Karma Di masa lalu Apa bukan sih Iya benar juga Jadi kenanya Baru sekarang Kayak gitu Karena dia melakukan itu Di masa lalu Akhirnya sekarang Sekarang Kerasa ke Dirinya Mbak Nanti Sendiri Iya Saya percaya itu juga Jadi kembali lagi Ketopik awal Aku ingin nanyain Paling dasar Banget Banti Datang ke Maki Ke Roy Kiyoshi Itu untuk Melepaskan Iya Susuknya juga Kan Saya gak punya susuk Saya gak percaya Kamu ada susuk Mustika Di dalam tubuh kamu Yang saya Yakinin hanya Berbentuk cincin Dan Leantin aja Sekali lagi Ingatkan kami Ini anda dapat Dari mana Saya awalnya Ya itu Dari paranormal itu Berarti bukan Tidak mungkin Orang itu Menanamkan sesuatu Dalam tubuh anda Betul gak Bisa jadi ya Roy melihat itu ya Dibadani dia Iya Roy melihat itu Di jimat-jimatnya Gini deh Relat atau gak Semuanya Dinetralisir Iya Yakin? Yakin? Yakin kah? Iya Satu lagi Cincin-cincinnya Artinya ketika Udah gak pake gini ya Berarti dia udah susah banget Kalau untuk menjadi Seseorang Player Udah gak ada lagi ya Cimat-jimatnya Udah gak ada lagi Cimat-jimatnya Karena kalau ini pun Dipake lagi Ini akan lengket Dan ini sebenarnya Menetralisir Madu ini Di jimat-jimat tersebut Menjadi Barang biasa Tuh Lengket semuanya Dan dia tuh Gak bakal Powerful Ada lagi kah? Gak ada Nanti saya kayaknya Lihat yang ijo itu deh Ayo Mau gak? Udah itu aja Kok nanggung sih? Iya kan? Saya curiga dari tadi Yang cincin Justru cincin yang ijo Kau ngerasa itu? Berarti gak total dong Banti Iya Coba lihat dulu Ada dua cincin nih Alasannya kenapa Gak mau Ayo Saya sangat suka yang ini Suka? Kayaknya lebih dari suka deh Iya Bukan itu alasannya pasti Iya Tapi justru aku tuh Dari tadi tertariknya Sama yang ijo Iya loh Sama Sama Balena Saya juga Aku tuh sangat tertarik Kayaknya diumpetin terus Tapi dia tuh nutupin gitu Iya Takut diambil gitu ya Malah dia terlalu relanya Yang ini kayaknya Udah gak ada apa-apanya Udah gak Salah lagi Dia udah gak butuh Coba ceritain deh Ke kami semua Ada apa sebenarnya Dengan cincin yang ijo itu? Ada Sebenarnya ini hanya Aksesoris biasa ya Gak Gak Menurut aku Kalau yang biasa Kenapa gak mau dibersihkan Kalau mau Mau putus Dari lingkaran Gaib Atau lingkaran Setan Kenapa Enggak Enggak Semuanya ya Masih setengah 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 Ceritain Itu untuk usaha Penglaris Ada yang disembunyikan Enggak ada Cuman Saya Saya suka aja Sama ini Kalau suka Kayaknya ini banget ya Ada yang disembunyiin Gitu Kan hanya dicempungin Dimasukin Dibersihkan Kan nanti bisa dilap Dibersihkan Dicuci Di Kembalikan Kayaknya Mbak Antini Mau cerita sesuatu deh Apa yang mau ceritain Mumpung kita ketemu Malam ini Ceritain aja semuanya Kayak masih ada Unek-unek Saya kasih dua pilihan Buat kamu Masih gak mau Dua pilihan ini Dua-duanya Pilihan yang baik Saya Menetralisir Cincinnya Saya hilangin powernya Pake singing bowl saya Yang bunyi Kedua Adalah Saya balikin lagi Kedua Kamu cemprungin Mau Penetralisiran Atau enggak Penetralisiran Akan kebaikan lo Pake singing bowl Atau pake madu Iya Masukin aja Dan hilanglah sudah Powerful Kayak Jadi Kenapa Mbak Antini Kenapa Mbak Antini Menangis ya Ada memori khusus kah Dengan Cincin tersebut Saya Pengen Pengen keluar dari masalah ini Cuman Kalau Semuanya sudah hilang Saya Bagaimana Bisa Kekuatan sumber kekuatan Itu yang paling dahsyat Itu kita Mintanya sama yang di atas Yang maha kuasa Di sana Di atas Bener-bener Lebih-lebih Ya enggak ada tandingannya Saya Saya Cukup berdoa Berbuat baik Udah Satu lagi yang hijau Saya masih naksir yang hijau Untuk dicemplong Satu lagi Saya minta air Air Baik Kesempatan terakhir Pilihan hidup ada di tangan manusia masing-masing Bukan saya Bukan yang lain Berakhir sudah tuh kekuatannya Langsung jadi nol lagi Netral Netral Karena Madu itu bener-bener Pekat banget Gitu Positif ya Positif banget Banti apa yang dikhawatirin Rasanya ada yang dipikirin gitu Boleh kami tahu enggak Kayaknya tadi itu Nyimpen beban yang Paling cerita tapi enggak berani Enggak rido gitu Bukan kalau sudah Seperti ini Sebenarnya saya juga pengen lepas Hanya untuk Bayangan Yang mengganggu saya Untuk Kesana kemari Kayaknya Diikutin gitu loh Bayangan yang enggak Enggak begitu kelihatan Cuman Selalu kayaknya sih Ngebayangin saya terus Gitu Oke Sekarang Kalau untuk ke Suami saya Atau pekerjaan saya Nanti gimana Roy Enggak usah takut Gimana maksudnya Tambah ini kan Tetap aja jalan Kalau misalnya Kalau orang yang lurus Apa Baik-baik aja Niat hatinya Oke Mbak Anti Sudah melepas ini semua Roy Tadi dia bilang Ada bisikan-bisikan Ada makhluk-makhluk Yang ngikutin Setelah ini dimasukkan Kedalam madu Yang kamu lihat Seperti apa Ketika semua Barang-barang itu Dimasukkan ke madu Saya ngeliat kayak Api yang padam gitu Hilang Dan makhluk-makhluk Yang tadinya kelihatan Semuanya pada kabur Jadi Itu kayak benda biasa Akhirnya Akhirnya jadi benda biasa Akhirnya jadi benda biasa Jadi udah gak ada Yang ngikutin dia lagi Gak bisa Karena udah Dia terendam disitu Gak usah takut lagi Jeki datangnya Dari yang di atas Makhluk-makhluk itu Emang selalu ada sih mbak Roy sering Ngestaw Saya emang ada Tapi tergantung Kita mau dengerin Apa enggak Betul sekali baik Mau diikutin Atau enggak Sebenarnya apa sih penyesalannya Cuma itu doang kan Masih banyak Banti keluarin aja Banti cerita aja Saya hanya takut itu aja Suami saya Saya Nantinya sudah Kalau udah ketahuan Ada wanita lain Seperti ini kan Pada perasaan saya juga Merasa gitu ya Tapi kalau udah Ini hanya itu aja Aku takutkan Rai Hidup kan gak cuman Menurut saya ya Di versi Roy Kiyoshi Mohon maaf sekali lagi Menurut saya Hidup gak cuman cinta Tapi Karya-karya Gitu Saya tuh pengen banget deh Mbak Antti tuh Aduh Pemikirannya masih yang Itu gitu Kayaknya gak harus suaminya Terus langsung dunianya hilang Iya Ingat mbak Anak Anda udah 15 tahun Usianya Sekarang kan yang paling penting Adalah bagaimana Menyiapkan anak Anda Menjadi sosok yang tangguh Yang bisa menjadi Pemecah masalah Jadi sebenarnya Bukan cuman Suami Anda Yang harus dipikirin Iya Tapi bagaimana Bagaimana hidup Anda Dan anak Anda Dan ya suami Anda Tentunya keluarga ibu Keluarga mbak Antti Bisa bahagia tanpa Makhluk-makhluk ini Tapi beneran deh Kalau selama kita Menaruh harapan pada manusia Biasanya Dikecewain Iya Tapi kalau kita menaruh harapan pada Tuhan Iya Iya mbak Gue suka tuh ya itu Benar-benar Jitu Iya Kalau berharap dengan manusia Itu selalu kecewa Tapi kalau bersama Tuhan Atau orang di atas Iya Tidak ada solusinya Iya Kayak masih ada undek-undek deh ya Iya kan Aku tuh masih penasaran Apa sih yang mau diceritain lagi Gitu Tidak ada Tidak ada Cuma saya Kalau memang itu Minta Sepenuhnya Dihilangkan aja Kalau memang sudah Tidak ada Ya Saya berjanji Akan yang lebih baik lagi Dan Saya tidak udah Mau menjalankan Yang kehidupan baru Sesuai dengan keinginan Roy Keinginan saya juga Biar keluarga saya itu Tetap Utuh Utuh Itu aja Iya Biar penerai berbilang Saya masih seperti Jadul lah Pola pikir seperti itu Tapi Saya sebagai wanita Nggak mau Ditinggal suami Dengan Orang Lain gitu Iya sih Rasanya sih Mengerti Jangan sedih Mbak Antti Beneran deh Iya Mbak Antti Kalau Mbak Antti Sayangnya Cintanya tulus Bener-bener dari hati Uaminya juga Pasti bisa merasakan Kan Iya Terus kalau malam Mbak Antti Saya melihat suami kamu Amat kamu Kadang Mbak Antti yang Tapi aku Nggak tahu Kamu mau ngakuin Ini apa enggak Tapi terserah lah Saya melihat Suaminya itu Nggak di servisnya Kurang Maksudnya Hubungan suami istri Kan Emang harus saling melengkapi Jadi jangan sampai Mbak Antti Nggak ini Nggak nanggepin Dengan tangan terbuka Betul kan Iya Itu Itu aja Sudah diakui Jadi Itu Sebagai salah satu juga Penyebab lakinya Memang gila Mbak Antti Udah lah kan Ya Laki Nggak tahu ya Yang saya tahu Laki-laki kan Selalu Emang pemburu Kalau yang dia cari Semua ada di rumah Ngapain keluar Ngapain keluar Ya logikanya kan Seperti itu Iya Dan kan itu kan Ibadah juga ya Memberikan nafkah batin Iya Kewajiban Kewajiban Suami istri Intinya masih bisa berubah Untuk ngebenerin Mbak Iya Sudah 15 tahun Perjalanan pernikahannya Pasti enggak Ya Saya juga belum sampai 16 tahun Pernikahan saya Saya juga sering ketemu Orang-orang yang sudah Menikah Pernikahan itu sampai Puluhan tahun Ya kalau dibilang Nikah adalah Ibadah Ibadahnya ya disitu Itu nilai Ibadahnya gitu Harus tahan ya Dia Bertahan Salah satu mengalah Mungkin Enggak gampang sih ya Enggak gampang Pasti enggak gampang Aku juga Perempuan pasti bisa merasakan Apa yang dirasakannya Mbak Anti Itu kan Pasti sakit Dan enggak nerima Tapi kalau aku Di posisi Mbak Anti ini Pasti aku juga Akan sedikit Banyaknya merelakan Itu karena apa Karena Buat penembusan Dosa diri aku Ya siapa tahu Sebelum-sebelumnya Tahun-tahun yang dulunya Itu ada beberapa Wanita yang tersakiti Juga sama Mbak Anti Mbak Anti ini kan Jadi ya Buat obat diri aja Gitu loh Ya maksudnya Buat penghilang Aduh Anggap aja itu Penghilang dosa Kita dulu gitu kan Bener Setuju Hukum karma yang dibayar Banti Sekarang saatnya Pikir positif Banti saatnya Memulai hidup yang baru Kumpulkan energi Lepas dari Itu Masa lalu Karena Ya Kesedihan Itu kan seperti tembok Yang menghalangi Dua kebahagiaannya Mbak Anti pernah bahagia Terus sekarang Mbak Anti sedih Mbak Anti gak akan bisa nih Sampai ke kebahagiaan baru Kalau masih di Pembok yang Sedih ini Bisa lewatin kesedihannya Mudah-mudahan bisa merasakan Kebahagiaan lagi Amin 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 Ada lagi yang mau disampaikan Roh? Tidak ada Hanya itu saja Belinda Sudah itu saja Ambil nafas dalam-dalam Buang Selesai disini Pulang ke rumah Mudah-mudahan Semuanya jauh lebih baik Iya Terima kasih Nanti ini Madunya dibawa aja Bawa ya? Bawa Dan Itu udah jadi benda-benda kosong Nanti kalau misalnya ada lagi Cemplungin lagi ya Ditambahin madu yang Beli di Mana ada aja Baik Roy Terima kasih ya Mbak Anci Saya juga terima kasih Sudah Atas bantuan Roy Sama-sama Saya hanya jembatan disini Iya Jadi saya sekarang Sudah Akan hidup secara normal Tidak harus yang Tergantung sama Hal-hal yang goib Seperti ini Jadi Insya Allah Saya akan lebih baik lagi Bagus Hebat Mbak Anci Anda boleh bawa Mbak Anci Dan Anda boleh meninggalkan studio Menembus mata batin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ilmu diibaratkan Bagaikan mata pisau Yang sangat tajam Ketika dipergunakan Untuk kejahatan Dia akan sangat berbahaya Tetapi jika Dipergunakan Untuk kebaikan Maka akan jadi Dimanfaat Bagi orang-orang Di sekitarnya Pemirsa Dua partisipan kami Yang hadir Di menembus mata batin Kali ini Adalah Anti Dan juga Tadi ada Dion Dion yang Coba untuk Mengambil Tumbal Tumbal Tapi malam ini Tidak berhasil Sepertinya Ya mudah-mudahan Tidak akan ada Tumbal lagi ya Roy Tadi Ya sayang sekali Dia harus meninggalkan studio Dengan cara yang Tidak 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 Kamu Antti Dan Siapa tadi Dion Antti dan Dion Adalah sosok pribadi Yang berbeda Antti masih bisa dikasih tau Kalau Dion itu Sudah gak ada Yang bisa dikasih tau Dan plus Dion Saya mencurigai Kalau dia itu punya Kelainan Kelainan jiwa Atau kelainan Dia agak You know Iya sih Agak-agak Sedikit Terganggu lah ya Terganggu Kesehatan Jiwanya Iya Mau punya Tujuh Restoran Nasi goreng Mau seratus Nasi goreng Mau seribu Fabrik Sekalipun Kayaknya Gak Ya Bukan berarti Kita bisa mengorbankan Nyawa seseorang Gitu Jadi tumbal Gak sebanding Rasanya Gak sebanding Pokalnya Yang Dion itu Bener-bener Saya gak respect juga Untuk bad attitude Attitude-nya kurang oke juga Sebenernya Kalau Mbak Anti Gimana Ngomong sebagai seorang perempuan Boleh Kalau Mbak Anti Ini aku pasti Bisa merasakan kan Maksudnya Sakit hati Ketakutan Takut dikecewain Pernah disingkuhin gak? Siapa? Kamu Aku Udah pernah Oh iya Pernah Pernah makanya tadi Oh yaudah Tapi Ngadepinnya gimana Waktu itu? Sempet Apa? Drop juga Sempet drop Dan Sedikit Ah gak mau lagi deh Pacaran deh Gak mau lagi deh Deket sama cowok Gitu Satu tahun yang lama Belum lama Dan Kalau Yang aku ini Lebih parah Si cowoknya ini Sampai nikah Dan punya anak Sama temen aku sendiri Gila 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 banget Aku lebih parah Kalau misalnya kamu dipikir stress Ih gila ya Sampai Aku ada satu grup Di Apa Di whatsapp Dan Isinya temen-temen aku Dan dia Semua temen-temen aku Pas dia lagi resepsi Pernikahan Semua chat Selamat ya Kayak gini Sakit ya Sakit lah Oke Pas Belum lama nih Sorry Belum lama dia nikah Maybe Tujuh bulan Tujuh bulan dia nikah Ternyata Udah lahiran Udah punya anak Terus fotonya Juga di share lagi Digrupkan Gila gak Lu bisa Sakit lagi Oh my god Yang menguatkan apa Yang di atas Lu udah Lu udah cantik aja Masih selingkuhin ya Apalagi Kalau mukanya Bentukannya apa Oh my god Ya namanya juga manusia ya Gak ada Puasnya Gak ada puasnya Justru yang Lebih sakitnya Lebih sakit hati itu Akunya yang udah bener Sama dia yang Oke lah Kiri kanan Masih ada cowok gitu kan Yang mau mengincar Yang mau deketin Kayak gitu Cuman Gak oke Aku fokus di satu Laki-laki yang ini Aku mau bener sama dia Aku mau hidup sama dia Eh gak taunya Di tengah jalan seperti itu Lebih sakit gak Tapi thank god ya Ditunjukin ya Ditunjukin Iya Tapi ya Lebih baik Kayak gitu kan Lebih baik Dan Dan apa namanya Dua atau tiga hari Yang lalu Eh no 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 Tanggal 25 September kemarin 25-26 Si cowoknya itu Ada ngechat up Ngajak untuk ketemuan lagi Cuma sekedar basa-basi Mungkin dia pikir Aku akan masih merespon dia Aku masih tetep Bales chatnya dia Tapi bukan Bukan untuk aku Membuka hati lagi Dengan dia Aku udah maafin Kesalahannya dia Gitu kan Toh juga Aku juga sekarang Lagi pengen Membuka diri juga Buat pasangan aku Yang selanjutnya Gitu Cuma Dia sempat Ya cari-cari Apa Justru itu diuji kali ya Iya Ini beneran gak nih Bisa move on Beneran gak bisa lewat Tapi nanti mungkin Roy akan Bisa ngeliat nih Kedepannya Kalo terusin seperti apa Oke itu Balena Terima kasih banyak Sudah hadir Penembus Sukses untuk semua karir Dan juga cintanya tentunya Amin doakan Amin Roy Kiyoshi Terima kasih Atas segala penjelasan Dan penyerahan Yang malam hari ini Sub indo by broth3rmax